Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami mau merapikin bangkit ke RSUD karangnya sebelum ke RSUD kami mampir dahulu ke BRI untuk mengambil transferan dari jualan online kemarin sebenarnya antrianya sudah ditutup teman-teman cuma alhamdulillah karena ibu HRD ini akrab dengan bangkit jadi kami dikasih satu antrian terakhir lagi untuk ke teller jadi uangnya bisa buat bensin deh masya Allah hari ini suami saya kerjanya sif malam jadi pagi hari Senin ini dia belum berangkat kerja berangkatnya masih nanti malam jadi bisa nemenin kami bareng-bareng buat merapikin bangkit ke RSUD Alhamdulillah sebagaimana proses aku terapi seperti di video kemarin saya harus memilih ibu kambi di roket Assalamualaikum oh ini langsung ke tempat terapinan jahe bu jahe matanya sangat jahe bu jahe Alhamdulillah sebuah kemudahan lagi buat kami dari Allah kami bisa langsung ke tempat terapinan tanpa harus mengantri jadi berkas antrenya bangkit itu sudah diantrikan oleh mantan wali santri yang sempat saya ceritakan di video saya yang sebelumnya oke dadah ibu dadah ibu ya nak kami bangkit sudah masuk di ruangan terapi bicara selama proses terapi dia masih nangis karena mungkin masih belum beradaptasi dengan terapisnya Alhamdulillah teman-teman mudah-mudah semuanya kami tadi juga mendapatkan kemudahan lagi karena dua peserta terapi yang harusnya hadir sebelum jadwal terapinya bangkit itu mereka izin jadi kami yang datang di awal bisa dapat terapi mati selama 30 menit terapi bangkit masih menangis sebelum juga mau diem dan mau belajar ya sudah ini akhirnya video ini saya skip saja ya Alhamdulillah selesai lalalalalala senyari bapaknya masih nangis ya pak ya masih berapa pertemuan ya pak ya bisa kita enggak tahu maksudnya kan kita enggak tahu enggak bisa dipastikan iya karena kan tergantung moodnya adik juga maksudnya kalau misalkan kayak obat mungkin minum 1-2 kali misalkan panas udah selera ini kan beda iya kita juga enggak tahu bahkan ada yang sampai berbulan-bulan juga nangis masih ada masuk gitu nangis mas intensitas nangisnya kan kadang kita lihat dulu berkurang atau enggak misalkan hari ini oh masih nangis sekali oh misalkan 2 minggu lagi sudah mulai mendingan nangis pas di awal aja nangis pas 10 menit awal aja gitu kan otomatis kan ada perkembangan di situ maksudnya kan dia sudah mulai nyaman terus kemudian kayak mainan itu 1-2 kuping sudah mulai maut gitu kan yang kemarin belum mau sama sekali misalkan ini misalnya sudah mau harus step by step bukan hanya harus oh misalkan hari ini terapi besok bisa ngomong kan bukan kayak gitu memang harus dari perang dulu tadi kadangkan masih ngecas juga ya iya iya pak ngecasnya itu masih deres terus juga maamnya kan juga masih pilih-pilih maam ya minumnya juga kan belum masih pakai itu bisa sih kita juga memperbaiki dari orang-orang motornya juga Tadi juga saya masas dalam mulutnya itu pakai kain kasar itu pelan-pelan Pakai kain kasar di pipi bagian dalamnya itu nanti boleh dilaporkan di rumah Di pipi dalam itu diginiin pas mandi sikat gigi Itu pakai kalau enggak pakai waslap boleh pakai kain yang halus lah handuk yang halus itu yang bersih aja memutar gini memutar sini apa ya sama gini ke atas berapa kali berapa kali Pak itu Onggo bisa tiga kali bisa lima kali gini gini terus gini ya itu terus juga depan-depannya sini ya kadangkan kainnya kan juga belum kuat ya Jangan-depan di sini ya organ-organ demikian makanya kenapa ngecer salah satunya mungkin organ demikian juga belum kuat juga bisa jadi makanya kan minyak keceh juga bisa jadi Macam-macamnya dicoba kalau pas mandi lalu nanti untuk dilatihkan biar tidak ngeceh ya juga tempatnya kalau ada perbaikan di dalam apa-apa ya sensoris dari otot orangnya ini kan mulai makan minum itu kan mau pakai don mau pakai sedotan mau pakai gelas ini lebih sukanya nih itu pakai botol aqua yang paling yang cucupnya bunder kecil itu lho Pak sukanya nanya dan enggak terlalu suka ngedat terlalu suka sudah bisa tapi sudah bisa Pak sebenarnya sudah bisa ya Niyup sudah bisa yang Bapak Niyup kalau Niyup ini baru saya latih kayak mau makan gitu ya tiap dulu tiap dulu tapi tadi saya baru dikasih saran orang sesama anaknya telat bicara juga katanya disuruh beli kan dengan itu pakai balon boleh boleh pakai lilin boleh tidak harus materi terapi tidak harus sama Bu maksudnya materi terapi dari sama itu kalau misalkan dia pakai balon dengan misalkan di rumah ada lilin ya di rumah suruh nilai bisa jadi tidak harus beli itu misalkan di rumah ada cabun colek dengan dengan apa tangan gini itu buk itu bolehnya ini mas tiup itu boleh kalau nggak pakai sedotan di apa itu misalkan ada sirup ada ada yang berwarna suruhnya buntut itu kan senang yang ada di rumah aja di dimainkan ya bagaimana caranya ya ya bukan yang harus beli itu juga kaya tadi masih sebagian besar kita dimasih nangis nih Pak Cik masih hampir belum bisa diajak wabarakat diajak main Cik ya ini tadi masih dan sortian ini buk masih lajian dari penguatan dari orang dan orangnya terus kemudian juga sampai untuk perintah sederhana ambil aja masih belum mau oke anaknya kadang salim itu juga nak dia mau ya salim tapi kalau misal Mbatan Purun Cik nggak mau misalkan ini mah dikasih ini salim dulu salim dulu gitu enggak mau ya enggak mau poin mau yang jajanannya itu tapi enggak mau salimnya biasanya kita senang tempat jadi kayaknya enggak ini bu misalkan jangan dijadikan bahwa oh kalau enggak mau dikasih jahat sekali-kali memang harus juga usah dikasih ya enggak usah dikasih beneran nangis ya enggak masalah biar-biar juga belajar kalau enggak gitu kan enggak belajar Pak aku enggak usah ngomong aja aku enggak usah salim aja nanti juga dikasih ngapain aku harus salim ayo ayo salim dulu misalkan salim enggak mau lah nanti apa itu enggak mau enggak mau terus dikasih biasanya kan gitu ada kalahnya gitu iya kalah itu sih iya takunya kalau tertekan kan sekali-kali gitu ini aja mungkin baru makanan besok kalau udah dewasa misalkan meminta motor meminta mobil terus silahkan sudah jadi kebiasaan harus dituruti pelan-pelan ya pengen nanti tak cobainnya itu Pak nijet sendiri itu kalau ya pakai sikat yang dimasukin jari-jari itu gimana ya boleh nggak apa-apa membutuhkan hal itu ya mau pakai sikat boleh mau pakai kakak boleh pakai handuk yang halus boleh maksud saya kan ada yang itu sikat spits jila itu yang yang lagi anu itu juga karena karena saya sebetul jadi ikut-ikutan grup mak-mak yang anaknya sama itu lho ya Pak ya sebetulnya itu tadi sebuah konsep dari bahasa kan sebetulnya kan semuanya di otak bukan hanya di organ orangnya aja kalau organ orangnya sudah matang semuanya kalau tanpa stimulasi bahasa kan juga percuma ada stimulasi bahasa mau dapet dari mana orangnya kita berstimulasi dengan banyak omong dengan banyak bicara dengan banyak bercerita dengan banyak menjelaskan kalau cuma disikat aja atau enggak kalau sekarang yang lagi hidup diberikan obat obat yang katanya itu itu kalau tanpa ada stimulasi bahasa mau dapat dari mana dia atau cuma mau diobatin terus tanpa dikal stimulasi bahasa utama ini misalnya kayak burung aja lah ya burung itu dikasih kamin dikasih obat cuman jangan ada temennya yang dikasih udah disendiriin di ruang kedau suara apa batalang oceh kan berganda tau nah kecuali kalau misalkan burung itu misalkan dikasih hirangsang dengan bunyi-bunyian burung yang panjang atau dengan disandingin dengan burung yang sudah juara pasti kan lama-lama ngikutin itu konsep dari sesederhana aja gitu terima kasih teman-teman sangat ya Pak ya minta tawang bantuannya ya Pak ya memang memang sejajiban kami di sini kan juga memberikan pelayanan iya ya 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 pak ya ya insyaallah pak ya pelan-pelan ini juga jangan belum ada penelitian yang mengatakan bahwa objek bisa menyebabkan keperlantan secara itu sendiri cuma saya iya sih iya 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 gitu ya pak ya sudah sudah ayah pulang alhamdulillah kegiatan kami untuk menerapikan bangkit di area studi hari ini berjalan sangat lancar semua karena kemudahan dari Allah dan juga bantuan dari teman-teman sekitar kami ucapkan jazakumullah khairan khasiran semoga anak kami bangkit bisa segera berbicara seperti teman-teman pada umumnya terima kasih teman-teman yang sudah menemani kami buat menerapikan bangkit buat mendoakan bangkit dadah assalamualaikum